Al-Fatihah 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 Berdoa kepada Allah Dan Allah mengabulkan dengan segera Adalah karena kedekatan mereka kepada Allah Doa mereka Baikan panahnya Dan mereka adalah para pemanah yang mahir Mungkin terlalu tinggi Hati kita Mengklaim diri kita sebagai orang-orang yang dekat Kepada Allah Mungkin terlalu pede jika kita berharap Sekali berdoa langsung dikabulkan Karena begitu jauhnya kita kepada Allah Maka kita bisa Diibaratkan sebagai pemanah yang tidak handal Dan satu-satunya cara adalah Kita berdoa terus-menerus Tanpa henti Dengan satu keyakinan Allah pasti mengabulkan Adapun waktu mengabulkannya kapan Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Sebab Allah lebih mengetahui Kapan waktunya Untuk mengabulkan doa-doa kita Kau muslimin wa muslimat rahimah kumullah Kekuatan doa Mampu mengeluarkan Nabi Yunus alaih salam Dari dalam perut ikan Kekuatan doa Mampu menyelamatkan Nabi Ibrahim alaih salam Dari kebaran api yang membakar Kekuatan doa Mampu menyelamatkan Nabi Musa alaih salam Dari kejaran fir'aun Dan bahkan kemudian Menenggelamkan fir'aun Kekuatan doa Mampu mengantarkan Nabi Sulaiman alaih salam Menjadi orang yang kaya raya sedunia Bahkan tidak ada orang Yang melebihi beliau Kekayaan dan kekuasaannya Hingga hari kiamat Kekuatan doa Mampu menyembuhkan Nabi Ayub alaih salam Yang sakit parah Dalam waktu yang lama Kekuatan doa Mampu menurunkan makanan Dari langit Menyembuhkan mata yang buta Menyembuhkan penyakit lepra Dan bahkan menghidupkan Kembali jasad yang sudah mati Sebagaimana Yang dilakukan oleh Nabi Isa alaih salam Kekuatan doa Mampu mengantarkan Bagina Rasulullah Menuju kejayaan dunia Dan akhirat Mengubah jazirah Arab Yang tidak berperadaban Menjadi berperadaban tinggi Bahkan mampu Mengubah dunia Bukankah doa Begitu dahsyat Sebenarnya bukan doa Itu sendiri yang dahsyat Akan tetapi Sebenarnya doa Itu menjadi sangat hebat Dan sangat dahsyat Karena Allah Yang mengabulkannya Allah Maha Kuasa Dia bisa membuat Sesuatu yang sulit Menjadi mudah Dan membuat sesuatu Yang mudah menjadi sulit Bagi hambanya Sekarang apa Keinginan kita Apa kita ingin Kaya raya Apakah kita ingin Menjadi orang yang luar biasa Apakah kita ingin Menjadi orang yang terkenal Apakah kita ingin Sembuh dari penyakit Yang menahun Apakah kita ingin Bisa cerdas Semua pertanyaan tadi Dan juga pertanyaan-pertanyaan lain Solusinya satu Yaitu doa Jika kita memiliki Hajat baik dunia Maupun akhirat Mintalah kepada Allah Mau lah kepada Allah Agar apa yang kita Hajatkan Bisa disampaikan Agar apa yang kita Idam-idamkan Dan kita Cita-citakan Terlaksana Dan jangan sekali-kali ragu Dalam meminta Yakinlah kepada janji Allah Yakinlah kepada kekuasaan Allah Allah tidak pernah mengingkari janjinya Seandainya saja seluruh jin dan manusia Di jaga teriak ini Dari zaman Nabi Adam Al-Isalam hingga kelak Di hari kiamat Berkumpul di satu tempat Lalu mereka mengajukan Semua permohonannya Misalnya Allah Maha kuasa Untuk mengabulkannya Wahai hamba-hamba aku Seandainya golongan yang pertama Dan terakhir Di antara kalian Dari golongan manusia dan jin Berdiri di suatu tempat Lalu mereka semua Minta kepadaku Lalu aku beri Setiap orang Apa yang menjadi permintaannya Maka tidaklah itu Mengurangi Apa yang ada padaku Kecuali sebagaimana Jarum Mengurangi air Ableh dimasukkan Kedalam lautan Hadis riwayat muslim Kau muslimin wa muslimat Rahimah kumullah Marilah sejak saat ini Kita tanamkan Satu keyakinan Yang kuat Dalam diri kita Bahwa tidak mustahil Bagi kita Untuk memperoleh Sesuatu Yang kita idam-idamkan Jika kita Memohon kepada Allah Jangan lagi Kita terpenjara Oleh pemahaman Bahwa Kita hanyalah Seekor pungguk Yang tidak boleh Merindukan rembulan Kiranya Bukan hanya Salafus soleh saja Yang berhasil Mendapatkan Apa yang diminta Banyak kesaksian Orang-orang Pada zaman sekarang Yang menunjukkan Bahwa Apabila berdoa Kepada Allah Pasti Allah Mengabulkan Semoga kita Menjadi orang yang Rajin Berdoa kepada Allah Sehingga Allah Mencatat kita Sebagai orang yang Rajin beribadah Dan semoga pula Allah mengabulkan Setiap doa Dan permohonan kita Demikian yang dapat Tersampaikan Terima kasih atas Perhatian Mohon maaf Atas sekelah kesalahan Hadan Allah Wa iyakum ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton